Pemirsa viral di media sosial aksi meresahkan seorang emak yang meminta sedekah secara paksa kepada warga di sejumlah kota di Jawa Barat setelah berpindah-pindah kota. Mak-mak tersebut akhirnya diamankan petugas Satpol PP dan dinas sosial kota Bogor, Jawa Barat. Setelah di kota Cianjur dan Sukabumi, Jawa Barat, mak-mak pengemis viral yang meminta uang secara paksa kepada warga, kini kembali berulah di kota Bogor, Jawa Barat. Petugas Satpol PP dan dinas sosial kota Bogor yang mendapat laporan warga langsung bergerak dan mengamankan ibu parubaya tersebut di kawasan Sukasari, Kecamatan Bogor, Timur, kota Bogor. Mak-mak ini sempat menolak dan merontas saat diamankan. Namun setelah dibujuk, wanita bernama Rosmini, 56 tahun, akhirnya menurut saat dibawa petugas. Kepada petugas, mak warga Kabupaten Bandung ini mengaku melakukan aksinya di dasari persoalan keluarga. Untuk kami amankan dulu ibunya, kita cari keterangan. Kenapa sih sampai ibu itu hidup di jalan? Pernahkah selanjutnya yang pertama yang pasti kita coba cari keterangan yang lebih dalam sama yang bersangkutan. Setelah itu kita bekerja sama dengan dinas sosial untuk dilakukan tindakan ke depan. Mak pengemis viral ini kemudian dibawa ke kantor dinas sosial untuk diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya dan akan diserahkan kembali ke keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, INews melaporkan.